Komite Pemantau Legislatif Kopel Indonesia mendesak Dewan Kormata Penyelenggara Pemilu atau DKPP melakukan uji forensik digital data verifikasi faktual parpol non-parlemen peserta pemilu yang ditenggarai banyak kecurangan dan dugaan manipulasi data. Dugaan manipulasi data tidak hanya terjadi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi parpol non-parlemen di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kopel Indonesia meminta DKPP agar membentuk tim independen untuk penelusuran dugaan pelanggaran manipulasi data tersebut. Pasalnya Kopel Indonesia juga mensinyalir dugaan pelanggaran itu bersifat masif tidak hanya terjadi di satu daerah. Sebelumnya diketahui merebak isu dugaan manipulasi data oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap partai politik peserta pemilu non-parlemen saat rapat pleno terbuka di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa daerah, beberapa tuntutan-tuntutan masyarakat sipil untuk verifikasi faktual partai politik ini itu ditenggarai banyak kecurangan dan manipulasi data. Nah, Kopel menginginkan tuntutannya ke DKPP ini harus dilakukan membentuk tim independen untuk menelusuri ini karena sifatnya masif di beberapa daerah dan itu disertai dengan ancaman kepada penyelenggara khususnya KPU di Kabupaten.